Halo semuanya, selamatkan kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, tanggal 30 November 2022 Sekaligus ini merupakan hari terakhir di bulan November 2022 Yaitu hari Rabu Seperti biasa jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya Subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain Yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian di XAU USD pada hari ini Oke kita langsung lihat aja analisa kita kemarin Seperti yang sudah saya katakan, jika teman-teman kemarin Kemarin kan berarti kan tidak ada yang sempat open ya sebenarnya Karena kalau berdasarkan jam di sini, harga itu di jam 10 itu sudah terlanjur lewat masuk ke sini ya Masuk kemana? Sudah masuk terlanjut terbang ke harga Rp17.45 Sehingga tidak ada open posisi buy Dan yang open posisi sell kemarin Mungkin kemarin kena stop loss ya sellnya kemarin di sini Mungkin lebih tepatnya nggak kena mungkin ya Nggak kena sell Karena kemarin kalau dilihat harga itu masuk ke area ini Kemudian sudah di reject Dan setelah itu harga dibanting naik ke atas Sebenarnya ini sudah nggak ada konfirmasi untuk nge-sell kemarin Jadi otomatis harga itu kemarin sudah naik Dan yang seperti saya katakan juga Harga itu kemungkinan akan bisa berhenti di level Rp17.58 Karena kalau dilihat Rp17.58 merupakan juga area resisten yang ada di sini Jadi otomatis kemarin itu XAU USD bergerak bisa dibilang Nggak jelas Ya bisa dibilang nggak jelas Either itu nggak jelas ataupun sideways ya Itu ya sama halnya ya Dan kalau dilihat di sini ya sekarang Karena kan sekarang itu hari terakhir ya Di bulan November Otomatis kan nanti akan terjadi yang namanya Penutupan candle monthly Tapi sebelum itu kalau kita lihat dari apa yang terjadi kemarin ya Kemarin itu kalau dilihat terjadi penurunan karena Di sini data dari consumer confidence ternyata hasilnya menurun ya Menurun sehingga kalau dilihat kemarin ada Kelonjakan naik ya kemarin sebelum akhirnya turun lagi Walaupun sekarang sudah terlanjur naik Dan kalau dilihat untuk hari ini kita Berita penting itu Berita penting itu kita ada di Nanti malam ada 3 ke 4 ya 4 Mungkin lebih 3 ya 3 yang penting ya Yang pertama itu ada ADP Non-file implement change seperti biasa Lalu ada GDP Lalu yang terakhir adalah Job opening Di sini untuk ADP Ya untuk ADP nya diperkirakan akan turun Dari yang sebelumnya 200 ribu Diperkirakan akan turun menjadi 190 ribu Lalu untuk di GDP di US Diperkirakan akan naik Dari yang sebelumnya 2,6 menjadi 2,8 Yang dimana itu bagus sebenarnya ya Karena kalau dilihat GDP di Amerika itu sebenarnya kemarin Sempat minus Ya pada saat Mei kemarin ya Mei kemarin sempat minus Sebelum akhirnya Agustus ini sudah mulai Hilang minusnya Dan sekarang sudah mulai positif Dan kalau dilihat Untuk nanti malam juga ada Joules Job opening Yang diperkirakan akan turun Dari yang sebelumnya 10,7 Diperkirakan akan turun menjadi 10,2 Jadi nanti malam itu yang penting Saya rasa di 3 hal ini ya Ada ADP GDP Dan Joules Job opening Ini jam 9.15 Tengah 10 Dan jam 11 Malam Wita Berarti kalau di WIB Dikurangi 1 jam aja berarti ya Jadi di sini jam 8.15 WIB Setengah 9 WIB Dan jam 10 WIB Oke jadi ini untuk berita hari ini Dan kalau dilihat pada hari ini ya Hari ini kita lihat dulu dari Manly ya Kita lihat dari Manly dulu Ya supaya lebih jelas Manly kita punya candle yang sangat luar biasa besar Candle ini dia sudah memakan Satu dua Sudah dua candle ya Dua candle Manly Satu candle Manly November disini Sudah memakan Dua candle Manly bulan September Dan bulan Oktober Dan kalau kita Tarik Vibu nya Dari dia swing disini sampai disini Harga itu Sempat berhenti di 38,2 Sebelum akhirnya sekarang di reject Dari angka 38,2 Nah bagaimana nih Jika nanti malam itu hasilnya Masih di atas 17 Berapa ini ya 17 20 ya Mungkin 17 1750 deh ya Saya ambil angka Angka pasnya ya 1750 Mungkin di 17 Oh berarti 1726 ya 1726 Jika nanti malam itu Penutupan candle Manly nya Itu bisa tetap di atas 1726 Saya rasa Di bulan depan Desember Kemungkinan akan ada Kelanjutan lagi naik Tapi tidak Mesti juga Karena Manly ini kan kita sudah Ada retracement Apakah akan ada Pelanjutan penurunan Itu kita tidak tahu Kita tidak tahu Karena di bulan Desember Kita akan Menghadapi market Yang lumayan Topi lagi Karena ada berita Mengenai NFP Yang pertama Lalu ada The Fed Yang terakhir Lalu ada angka inflasi Nah untuk hari ini Bagaimana Apakah kita bisa open posisi Well Kalau di hari ini ya Kalau di hari ini Saya prefer Itu untuk Kalau saya pribadi Kemarin sebenarnya sudah lewat ya Karena kalau dilihat Disini ada level Demand disini Demand nya ini sudah kesentuh Sebenarnya ya Demand nya sudah kesentuh Kemudian terbang Dan kemudian sekarang turun Dan berarti area 1748 18 ini area bagus Benarnya ya 1747 1747 50 Saya rasa Nah disini Ini menjadi area yang bagus ya Karena disini Kalau dia break Rites turun Kemudian menjadi resisten Turun Kemudian ketika di break Lagi sekali Menjadi support Ketika support di break Ya bagus Seperti ini ya 1747 Dan untuk area demand nya Terbesar itu Ini sekarang Ada disini Ya Di 1744 Terus sekarang Boleh nggak kita open buy Disini Saya rasa sih Sudah telat Karena Area demand ini Sudah pernah diambil Sekali Lebih baik Untuk nge-buy itu Kita menunggu di area ini Ya Di area 1740 Ya Atau di area 1741 Ini area 2 Ini yang kecil ya Jadi mepet ya Antara Demand yang sebelumnya Yang ada disini Demand yang sebelumnya Disini Itu Mepet dengan Demand yang ada disini Jadi kalau teman-teman Gambar kotak Untuk demand Itu Mungkin Mepet ya Sebesar ini Tapi kalau Mau teman-teman Ambil cuma Segini aja Nggak apa-apa Jadi ini bisa Di delete ya Ini bisa Di delete Bisa di delete Kita bisa pakai Area demand yang sebesar ini Dari 1741 Sampai 1739 Terus kalau kita Nge-buy disini Gimana Apakah kita boleh Nge-buy di area 1746 45 Dan sebagainya Kalau teman-teman Mau nge-buy disini Sebaiknya Nggak ya Karena yang pertama Ini demand yang sudah Pernah diambil Yang kedua ini Demand Sehingga ya Ketika demand sudah Pernah diambil Sehingga ini tidak Fresh Sehingga Peluang untuk dia Bergerak naik Itu sudah tidak 100% lagi Sudah berkurang Mungkin ya 80-20 Seperti itu Jadi ketika Dia turun nanti Sampai sini Teman-teman Perlu konfirmasi Yang Pasti Entah itu Ada rejection panjang Atau ada Engulfing Bisa ada Bullish Engulfing Seperti itu Baru teman-teman Boleh nge-buy Sampai di 1755 Jika tidak ada Sebaiknya Jangan open buy Di sini Jadi lebih baik Sekalian aja Open buy Ketika dia turun Sampai di 1740 Ketika open buy Di 1740 Atau nggak 1739 Buy teman-teman Itu Stop lossnya Mungkin Cukup lebar Karena kalau dilihat Sebelah kiri Seperti yang sudah Saya katakan Kemarin Juga Ini di H4 Bukan di Yang 30 Oh ya Seperti yang sudah Saya katakan juga Di hari Kemarin Dimana Untuk stop loss Teman-teman Itu Bisa Di bawah 1734 Enggak Di 1733 Tapi Kalau mau Di bawah Swingnya Ini Juga Nggak Apa-apa Nanti stop loss Teman-teman Bisa Di 1737 Take profit Di area Demand Ini Lagi Otomatis Demand Ini Menjadi Area Untuk Supply Seperti Itu Untuk yang Ngesel Bagaimana Apakah Kita Bisa Ngesel Untuk Pada Hari Ini Untuk Ngesel Untuk Di Area Atas Saya Rasa Sih Enggak Enggak Ada Kalau Saya Lihat Pribadi Pergerakan Dari XAU USD Ini Apa Bisa Dibilang Agak Aneh Kalau Dilihat Dari Sini Lama Dia Turun Turun Kemudian Dia Naik Terus Terus Sekarang Naik Sini Saya Bingung Sebenarnya Kalau Dilihat Dia Seperti Gini Seperti Head and Shoulder Tapi Head and Shoulder Ini Miring Kalau Dilihat Seperti Apalagi Apakah Sudah Trend Turun Enggak Juga Inilah Yang Dinamakan Cope Market Atau Market Nggak Jelas Pergerakan Arahnya Nggak Jelas Karena Kalau Dilihat Dari Dili Pun Tidak Begitu Ada Kejelasan Juga Dili Dari Dari 23 November Sampai Kemarin Itu Nggak Jelas Dia Kejebak Antara Ini Sampai Ini Jadi Bisa Dibilang Harga Itu Berada Di Tengah Tengah Sekarang Tentara 1747 Sampai Di 1762 Kembali Lagi Masuk Ke area Sideways Dia Kemarin Seperti Itu Tapi Kalau Mau Saya Lebih Paten Kan Area Sideways Sekarang Itu Sangat Lebar Sebesar Apa Sebesar Ini Dari 1762 Sampai Di 1733 Sudah Itu Ya Sideways Sangat Lebar Ya Menurut Saya Seperti Itu Sideways Terlalu Lebar Untuk Ngesel Lebih baik Sekalian Teman-teman Ngesel Disini Sekalian Ya Kayak Kemarin Ketika Masuk Kemudian Bisa Ngesel Tapi Ngesel Nggak usah Jauh-jauh Ketika Teman-teman Ingin Ngesel Di area Ini Ngesel Teman-teman Maksimal Itu Tp-nya Sampai Sampai 17 Sampai 1750 It's Oke Nggak usah Sampai 1747 1750 Bisa 1755 Pun Bisa Karena Kalau dilihat Sekali lagi Ini Area supply Ini Sudah Nggak Fresh Ini Sudah Masuk Bisa Dilihat Ketika Harga Ini Masuk Ke Area Ini Kemudian Harga Dibanting Turun Jadi Ketika Dia Bisa Naik Lagi Sekali Sampai Ke Area Ini Kemungkinan Dia Turun Tidak Sejauh Yang Sebelum Sebelum Di Sini Seperti Itu Jadi Ngebay Saya Sarankan Menunggu Di Bawah Seperti Analisa Saya Kemarin Sekalian Tunggu Di Sini Toplos Bisa Menggunakan Analisa Yang Kemarin Atau Nggak Bisa Stop Loss Di 1737 Untuk Yang Ngesell Sekalian Tunggu Di Atas Disini Untung Ngesell Jadi Kalau Ingin Sekalian Tunggu Di Atas Karena Kalau Dilihat Pada Hari Ini Kan Ada Tiga Berita Yang Penting Jadi Kemungkinan Berita Ini Akan Membawa Dampak Entah Itu Exa Usd Akan Turun Atau Akan Membuat Exa Usd Akan Naik Sampai Ke Area Supply Disini Jadi Teman Teman Sekian Aja Untuk Analisa Exa Usd Pada Hari Ini Terima Kasih Sudah Menonton Video Sampai Habis Terima Kasih Sudah Like Share Dan Subscribe Seperti Biasa Dan Sampai Jumpa Di Analisa Teknikal Harian Exa Usd Besok Tanggal 1 Desember 2022 Bye Bye